Halo Youtube, selamat datang lagi di channel ini Buat teman-teman yang pengen Kibarkan bendera merah putih Pakai drone Hubsan Sino 1 Sino Pro atau Sino Pro Plus Kalian simak video ini Baik-baik ya, gitu ya Oke, jadi yang kalian butuhkan disini Yang pertama pastinya drone ya Dan Kalian harus perhatikan Baterai yang kalian pakai Harus masih Masih bagus ya Mungkin baru pakai beberapa kali Gitu ya Kalau sudah lebih dari Kurang lebih satu tahun Seperti gitu Ataukah sudah mulai kembung baterainya Jangan kalian pakai ya Karena sangat bersifo Itu yang perlu kalian perhatikan Kemudian yang kalian butuhkan lagi Tali ya Nah Disini ada dua bagian tali Disini saya pakai pengait ya Nah, nanti untuk pengait yang ini Nanti saya pasangin pada drone Ini saya pakai tali rafia saja ya Ini ya Karena tipis ya Tipis jadi saat kita pasang di drone Bisa terpasang dengan baik ya Kalau ada tali yang lain juga silahkan Tetapi harus yang bisa yang tipis seperti gini Gitu ya Kemudian untuk tali rafianya ini Pakai yang baru ya Kalau yang lama Atau Kalau kalian lihat Pas tarik Sudah mulai keropos Jangan kalian pakai ya Karena bisa putus nantinya Saat drone nya sudah terbang ya Gitu ya Gitu ya Disini tali ini panjangnya sekitar Seratus Seratus tujuh puluh satu Senti ya Untuk tali sambungannya Dan Botol air mineral ya Ini sebagai pemberat di bagian bawah Di bagian bawah bendera ya Ini saya buka dulu ini kantong nih Dan di dalam botolnya itu Kalian isi air ya Ini airnya ini sekitar 250 ya Atau 200 cc Kurang lebih ya Gitu ya 250 kurang lebih nih Gitu ya Jangan terlalu berat ya Oke Kemudian Saya juga ada satu pertanyaan juga ya Bagaimana cara ngikat Tali pada drone nya ya Gitu ya Jadi Kalian perhatikan baik-baik ya Nah Pertama Ini bagian Dubang drone nya ini Kurang terang ya Sengaja dibikin seperti gini ya Nah Gini ya Jadi Oke Kalau gini lumayan ya Ini tali nya ini Kalian masukin dari bawah sini ya Harus lewat bagian ini ya Harus lewat bagian dalam sini Kemudian Ini seperti gini ya Setelah itu Baterai nya Seperti gini ya Seperti gini ya Hati-hati ya Hati-hati Saat kalian colok Baterai nya Ini kalian colok sambil tarik ini ya Ke bawah Supaya nantinya Bagian pin Atau soket yang bagian dalam baterai nya ini Tidak ketutup ya Dan Kalian tidak akan bisa Hidupkan drone kalian Nah Kalian agak sedikit tarik Seperti gini Sambil Kalian dorong Baterai nya Aman ya Kokoh ya Jadi Kalian harus cari Tali yang tipis Kalau untuk tali rafiah Aman ya Ini cukup kuat ya Kemudian kalian pastikan Ini di bagian belakang sini Bagian belakang ini ya Gitu ya Kalau kalian Ikat pada bagian atas ini Kalau talinya terlalu lebar Atau kalau kalian pakai karet Yang cukup lebar Di bagian atas ini ada GPS ya Jadi Sinyalnya bisa ketutup Dan agak pasti akan terganggu ya Gitu ya Jadi Menurut bagi saya yang amannya Saya ikatnya seperti gini Kalian bisa coba lagi ya Oke Nanti bagian ini Tinggal kalian sambung aja Tali Seperti gini ya Kalau kalian bisa Sambung langsung ke bawah juga Ikat Simpul mati Silahkan ya Nah Jadi Seperti gini ya Kemudian Tinggal Kita sambungkan Ke Benderanya Oke Jadi sebelum kalian terbang Pastikan cuaca tidak berangin ya Gitu ya Supaya kalian bisa terbang dengan aman Dan Rubah settingan Setingan drone nya Jadi Sport mode ya Gitu ya Biar drone nya lebih agresif Oke Saya rasa ini saja Yang perlu teman teman perhatikan Sebelum kalian Kebarkan bendera merah putih Dan Semoga kalian bisa terbang dengan aman ya Gitu ya Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya Salam kompat Sampai jumpa pada video-video saya Sampai jumpa pada video-video saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton